Robi Syahin dan istrinya, Syah Syahin, sudah melaporkan Billy Syahputra ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penghinaan. Mereka tidak terima dengan kata kasar yang sempat diucapkan mantan kekasih Amanda Manopo tersebut terhadap Nastasia di lokasi syuting sebuah program televisi. Dia ngomongen asteris asteris asteris, dilanjutkan sendiri ya. Saya syok dengarnya, sampai tiga kali dia ngomong begitu lho. Istri saya syok, saya juga syok, kok bisa dia ngomong begitu, kata Robi Syahin kepada wartawan, Sabtu, 24.9. Yang lebih membuat pasangan suami istri ini keheranan, Billy Syahputra mengatakan kata tapantas tersebut pada orang yang belum pernah dikenalinya sebelumnya. Saya tidak pernah kenal dia, istri saya juga tidak pernah kenal dia. Itu pertama kalinya kita ketemu, cuma karena dia senior di entertain saya sapa dia duluan, ucap Robi Syahin lebih lanjut. Dalam permasalahan ini, mereka sebenarnya tidak menuntut sesuatu yang muluk-muluk. Robi Syahin berjanji akan mencabut laporan polisi yang telah dibuat dengan catatan Billy Syahputra mau meminta maaf kepada dirinya dan istri. Saya sudah bilang sebelumnya ke media sebebenarnya ini sederhana. Minta maaf, selesai. Saya akan cabut laporannya, ucap lelaki yang berprofesi sebagai disjoki atau DJ itu. Sampai saat ini Billy Syahputra belum memberikan tanggapan atas kasus tersebut. Namun salah satu sahabatnya, Fitri Salhuteru, mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi adik mendiang Olga Syahputra itu. Sebagai sahabat Billy sekaligus tetangga dari Robi Syahin, dia menganjurkan permasalahan supaya diselesaikan secara baik-baik dengan semangat kekeluargaan. Sejauh ini sih begitu, akan minta maaf. Cuma terjadi apa tidaknya saya tidak tahu. Tapi katanya dia baru bisa ketemu hari Minggu. Mungkin dia kelepasan bercandanya, ya sudah minta maaf sajalah jadi gentel, kata Fitri Salhuteru. Sebelumnya, Robi Syahin dan Nastasya Syahin resmi melaporkan Billy Syahputra ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penghinaan. Pasangan suami istri ini tidak terima atas kata tapantas yang diucapkan Billy kepada Natasya. Laporan yang dilayangkan Robi Syahin terhadap Billy Syahputra terdaftar dengan nomor LP-2283-EX-2022-RSJ. Laporan dibuat pada Kamis 22.9. Laporan kita diterima di Polres Jakarta Selatan, ujar Robi Syahin kepada wartawan usai membuat laporan polisi.